Pertanyaan selanjutnya yang akan kita kupas pada kesempatan yang sangat mulia ini Yaitu bagaimana cara mandi wiladahnya perempuan yang sesar Kalau berbicara tentang cara mandi Yang penting itu mandi besar Baik itu mandi junub, mandi hayop Dan sebagainya Itu caranya sama Yaitu harus meratakan Meratakan seluruh air ke seluruh badan Atau meratakan semua air itu ke seluruh badan Mungkin yang pertanyaannya disini adalah Apakah orang yang melahirkan dengan jalur yang tidak normal Ini jalur sesar misalnya Wajib mandi wiladah atau tidak Sebelum kita jawab pertanyaan ini Di antara Mujibatul ghusl Faktor-faktor yang menyebabkan orang wajib mandi itu adalah Pertama al-jima' Yaitu Berhubungan badan Sekalipun dengan binatang Kemudian yang kedua adalah Yang ketiga adalah Yang ketiga adalah Yang keempat adalah Kemudian yang kelima adalah Nipas Nah yang ke enam disini adalah Halwiladah Ini harus dibedakan oleh seorang perempuan itu Antara mandi wiladah dengan mandi nipas Sekali lagi harus dibedakan antara mandi wiladah Mandi melahirkan dengan mandi nipas Mandi melahirkan itu adalah mandi dengan sebab lahir anaknya Kalau mandi nipas adalah Mandi nanti setelah selesai darah Darah nipas Nah kemudian Berikutnya Sekarang kita jawab Apakah orang yang Melahirkan dengan jalur sesar Jalur tindak normal Wajib mandi atau tidak Wajib mandi wiladah atau tidak Di dalam kitab al-mujerimi dijelaskan disini Walau waladat Jikalau seorang perempuan itu melahirkan Min ghairi tariq lihil Mu'tad Dengan jalur atau dengan cara yang tidak biasanya Fadlazi yazharu Maka pendapat yang paling jelas adalah Wujubul gusli Wajibnya mandi wiladah Artinya apa? Orang yang melahirkan melalui jalur sesar Maka wajib juga harus mandi wiladah Artinya disamping mandi wiladah Setelah melahirkan Nanti disamping itu juga Harus mandi nipas Setelah selesai darahnya Mengalir Nah kemudian yang jadi permasalahan Disini juga adalah Apakah orang yang tidak mandi wiladah Kemudian nanti Setelah dia selesai nipasnya Mandi nipas Digabung dengan mandi wiladah Apakah bisa mencukupi atau tidak? Misalnya Waktu baru melahirkan Tidak mandi gitu ya Atau belum tahu bahwa itu wajib Mandi Nah di tengah Dengan nipasnya Diberitahu bahwa dia harus mandi wiladah Nah kemudian dia Nanti aja mengatakan Nanti aja lah Sekalian dengan mandi nipas Apakah bisa atau tidak? Nah di dalam kitab Al-Pikhu Adil Latuh Karya daripada Dr. Wahba Zuhayli Disini dijelaskan bahwa Apabila ada dua faktor Terkumpul Yang menyebabkan orang itu wajib mandi Atau ada dua faktor Dua penyebab yang menyebabkan mandi besar Misalnya seperti Hayub dan Janabah Misalnya Seorang perempuan Baru berhubungan badan Belum mandi Mandi junub Berdiri di Janabah Setelah itu Belum mandi junub Ternyata keluar hayubnya Berarti ini Dua faktor Pertama faktor junub Yang kedua adalah Faktor hayubnya Nah bagaimana Kalau kasusnya seperti ini Beliau mengatakan Cukup orang itu Nanti satu mandi Artinya di saat Hayubnya udah selesai Dia niatkan disana adalah Mandi junub Sekaligus Mandi hayub Maka udah Tercover Atau cukup Udah dengan satu mandi itu Wallah subhanahu alamu Besok Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton